Oke jadi ini bener-bener bahannya lembut banget selain itu ini murah teman-teman menurutku ini yang di shopee ini yang paling murah Hai teman-teman semua welcome back to my channel kali ini Melah akan bahas tentang hain trapsu ini kayaknya so sebelum dilanjut jangan sampai lupa untuk tekan dulu tombol subscribe nya ya barunya lanjut dan untuk temen-temen yang baru gabung tetap stay kan di videoku ini banyak banget video-video yang insyaallah bakal bermanfaat dan temen-temen yang selalu stay tune teman-teman namaku thank you banget kalian sudah selalu setia simak YouTube ini Oke tanpa lama-lama lagi dan terlalu banyak ngomong kita langsung aja lihat videonya Oke langsung aja teman-teman ini dia bahan kain rapsurnya teman-teman ini melambil yang warnanya merah marun dan ini toko shopee nya itu di Bandung teman-teman aku cuma pakai onko shopee nya itu 11 ribu dan ini harganya di sekitar segini 30.000 ya teman-teman dan warna pilihannya juga ada di sini teman-teman bisa pilih kuasnya warna apa aja juga ada semuanya di sini aku kebetulan pilihnya yang merah marun karena menurut ke merah marun ini warnanya cukup menarik juga dan cukup gimana ya seger gitu aja ngeliatnya warna merah marun ini jadi kalau misalnya warna yang yang dominannya bersih gitu itu takutnya nanti cepet kopi dan aku nanti cepat kotor juga oke teman-teman pasti tahu dong ya bahan kain rapsur ini yang biasa digunakan di karpet ya teman-teman jadi ini tuh hanya kain rapsurnya aja gak gak ada busanya dan gak di jahit juga teman-teman ini hanya dipotong gitu aja dari bahannya langsung ya mungkin ini meteran gitu lah ya ini mah hanya 150 kalau keterangannya ya kalau di keterangannya itu 150 cm cuma aku ukur sama tinggi badanku ini lebih dari 150 karena tinggi badanku 157 ini 150 cm jadi menurutku ini lebih dari 150 cm dan sini lebarnya 50 lebih cuma segini teman-teman dari itu bisa digunain untuk alas meja alas meja yang panjang ukurannya teman-teman dan teman-teman bisa sesuka teman-teman kreasiin ini kain rapsur jadi apa kalau teman-teman punya meja yang panjang tadi aku udah jelasin kalau di meja yang panjang itu teman-teman bisa langsung simpen aja sih kain rapsurnya itu udah manis banget kalau teman-teman asal sesuaikan sama set warna tembok di rumah teman-teman gitu kalau aku mah ini kan diposannya jadi lu disimpen dimana palingnya aku lipat aja lah nanti kalau misalnya lagi mau potong-potong modak atau foto-foto apa gitu nanti aku taruh aja di kain rapsur ini kalau udah pulang ke rumah mah aku juga kreasiin aja lah kalau aku lihat sih dari pembelinya rumahnya itu si kain rapsur ini dipotong gitu jadi tiga bagian terus di rumahnya itu kan di pojok-pojok si tembok itu kan suka ada meja-meja kecil tuh ini digunting jadi tiga terus ini dijadikan alas meja kecilnya gitu teman-teman emang lucu banget teman-teman harus pilih-pilih harus pintar pilihnya aja warna-warnanya kalau nggak ya kalau nggak warna coklat warna putih yang biasa disimpen di meja-meja kecil di ujung-ujung tembok kayak gitu jadi itu bisa jadi referensi teman-teman tuh emang lucu sih kalau warna putih atau warna coklat yang mau apapun cek warnanya ataupun mau warna apapun kalau paper rumah temboknya itu tetap bagus kayaknya kalau warnanya kayak rapsurnya warna putih kalau nggak coklat oke untuk kelebihannya ini bahannya lembut banget bener-bener lembut banget nah teman-teman selain ini lembut bahannya ini juga nggak mudah rontok teman-teman teman-teman bisa lihat ya kalau misalnya ini bahannya jelek gitu ya ini kalau diginiin pasti ini ketarik teman-teman ini bener-bener seterus aku ini nggak ada yang sama sekali yang nggak ada yang ketarik kecuali teman-teman nariknya kasar banget kali digini-gini mah ya iya ketarik aku lembut kayak gini juga enggak ya kalau yang yang jelek makan ditarik gini aja lembut juga nariknya pasti ketarikan kalau ini mah enggak teman-teman cuma pas aku awal apa awal datang ini barang emang ada beberapa kayak kayak dari si kain ini copot-copot gitu mungkin pas dari jahitannya soalnya pas dirumah nih alhamdulillah nggak ada yang copot gitu teman-teman yang menurutku ini for it teman-teman oke teman-teman kayaknya sekian aja untuk review dari kain rapsurnya maaf banget kalau penyampaiannya masih jauh dari kata sempurna dan kurang jelas teman-teman teman-teman bisa langsung kepoin aja di nama olosopi nya ya di sini tadi juga udah dilihatin ya teman-teman yang udah jelas banget jadi sekali lagi thank you banget teman-teman yang sudah bersedia tonton dan simak sampai beres langsung aja di order untuk teman-teman atau mams yang udah gemes banget pengen mempercantik rumahnya dengan kain tarsur untuk alas mejanya sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua dan jangan bosen-bosen langsung terus channel YouTube ini sampai jumpa di video-video selanjutnya see you on next my video bye bye